Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kebunuaera Channel yang membahas mengenai tanaman di sekitar kita Di video kali ini Saya akan membagikan informasi mengenai cara membuat media tanam dengan serabut kelapa Ketika kita mau menggunakan media serabut kelapa Itu tidak bisa langsung digunakan Karena harus memulih proses terlebih dahulu Oke, prosesnya seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya Oke, yang perlu dipersiapkan Yang pertama serabut kelapanya Serabut kelapa kayak gini Biasanya aku dapatkan dari tukang kelapa Biasanya segini Ini Nah, karungan kayak gini Biasanya kan mereka buang tuh Cuma karena aku bilang jangan dibuang Dia dikasih Cuma aku kasih uang Rp 5.000 Biasanya segini dapat Tuh, kayak gini Oke Oke, selanjutnya Ini Serabut kelapa yang sudah saya keluarkan seperti ini Nanti kita rendam Dengan air Oke Kita masukkan ke dalamnya seperti ini Oke Kita kasih air Setelah penuh Kita pindahkan lagi Sip Nah Seperti ini kita rendam Karena ini gak bisa Mengambang Gak bisa Rendam Nah Kita kasih batu bata Biar berat ya Iya Biar berat Benar Tujuannya apa? Kenapa harus kita rendam Tujuannya Menghilangkan Satanin Satanin itu seperti apa? Nih Satanin itu seperti ini nih Satanin itu Nah Satanin itu yang warna coklat seperti ini Ini udah aku rendam Jadi prosesnya gini ya tadi ya Setelah kita rendam Nanti kita diamkan selama Tujuh hari Tujuh hari Tapi Dua sampai tiga hari sekali Kita ganti airnya Nah ini Ini yang sudah terendam Tiga hari Nanti yang Kenapa kita rendam Tujuannya untuk menghilangkan Satanin Satanin itu seperti apa nih? Yang warna coklat Kayak ini nih Ini namanya sataninnya Mengandut satanin ini gak bagus Buat tanaman nih Gak bagus buat tanaman Jadi nanti Harus kita ganti Sampai tujuh hari Nih Seperti ini Oke Terus seperti apa Setelah tujuh hari Nah aku juga udah punya nih Yang udah aku rendam Selama tujuh hari Tuh Kayak gini Nanti setelah tujuh hari Airnya akan jernih Seperti ini Karena dia Sudah Sataninnya sudah hilang Nih Sataninnya sudah hilang Teman-teman nih Karena kemarin Aku ganti airnya Ternyata sudah jernih Nah ini satanin sudah hilang Terus Proses apa Selanjutnya Setelah kayak gini Nah Ini gak dijemur aja nih Teman-teman nih Ini sudah dijemur Selain Sataninnya hilang Ini juga Lebih Empuk juga nih Bahannya Seperti ini Nah Sudah dijadikan Sudah bisa dijadikan Sebagai media tanam Nanti kita jemur Habis itu Langsung kita pakai Intinya Proses yang dilakukan Untuk membuat media tanam Serabut kelapa ini Satu untuk menghilangkan Satanin Yang kedua Yang kedua Emang media serabutnya Ini akan Lebih empuk Seperti ini Oke Teman-teman Itu tadi Bagaimana Cara membuat Media tanam Menggunakan Serabut kelapa Biasanya media tanam ini Digunakan Untuk tanaman Anggrek Kemudian Untuk membuat Tirus-tirus Turus Tanaman Yang merambat Seperti itu Oke Sekian Video saya Semoga Videonya Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan share Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa